Yang pertama saya lihat adalah beliau percaya bahwa pendekatan kekerasan itu tidak akan membawakan hasil. Beliau bicara tentang militaristik itu tidak kompatibel dalam konteks negara demokrasi yang modern dan berdasarkan HAM. Sulit untuk melihat bahwa seorang yang sangat besar seperti beliau, kemudian tadi Romo Bini sebetulnya sempat mengkritik kita. Ketika beliau menuliskan bahwa dia tidak sepakat ada militer di Papua. Isu yang sangat sensitif, bicara hari ini tentang Papua, tapi beliau bicara saya tidak sepakat ada militer, beliau mengatakan bahwa saya sepakat duifungsi ABRI itu dihapuskan, dan beliau bilang bahwa kita survive dengan menolak duifungsi ABRI. Harusnya kita juga survive ketika kita menolak adanya militarisme di Papua. Tapi ketika kita baca lebih dalam, sebetulnya yang ingin diambil beliau adalah kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Dan saya rasa pemerintah hari ini penting untuk melihat itu, dan agama harus menyuarakan itu. Saya sepakat, saya salah satu orang yang menolak ketika bicara Papua dikaitkan dengan terorisme, karena bagi saya stigma itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Stigma bahwa orang yang melakukan kekerasan tanpa ada alasan itu terorisme. Nah, Pendeta Namaban bicara bahwa orang Papua itu butuh penting untuk pengakuan terhadap orang Papua. Dia bilang bahwa orang Papua harus diakui, kekayaannya dikeruk, lalu kemudian kita bawa militer ke sana. Sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi bagi saya, hal pertama yang saya pelajari ketika bicara tentang pemikiran beliau adalah pendekatan kekerasan senjata militaristik tidak akan pernah kompatibel dalam negara demokrasi yang modern dan berdasarkan HAM.